Terus ada gak dong kalau misalkan Beberapa tahun yang lalu Gejala covid itu kayak batuk Terus sulit bernafas dan lain sebagainya Anusmia dan lain sebagainya Ada gak sih yang membedakan antara varian covid yang lama Dengan yang saat ini, gejalanya Sebenernya karena masih satu keluarga juga Ini mbak, satu keluarga virus Jadi untuk Gejalanya Jangan lupa kalau tonton video ini Atau video lain dari channel youtube PMI Solo Kalau ada iklannya jangan di skip Karena iklan tersebut sangat berarti Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo Nah, kalau kita akhir-akhir ini Baca berita kayak di Singapura dan juga beberapa Negara besar lainnya Itu mengalami kenaikan kasus covid Dan ternyata covid di Indonesia kan juga Udah mulai naik lagi nih Nah, akhirnya saya mengundang Dua dokter muda dari FKUNS Ada dokter Aldo dan juga dokter Marcel Hai, kamenai sebelah sini dok Mau dadada-dada gak kuat juga gak apa-apa Oke, jadi kita akan bahas santai soal Covid yang melonjak di Indonesia Tapi sebelum itu saya mau tanya Sebenernya covid ini tuh penyakit apa sih dok Siapa yang mau jawab Jadi covid atau covid-19 itu merupakan Kepanjangannya ya Coronavirus disease 2019 Nah, covid-19 itu sebenarnya merupakan suatu infeksi akibat virus Yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 namanya Mbak Dea Oh, SARS-CoV-2 Di mana SARS-CoV-2 itu tergolong dalam jenis virus corona viridae Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke masa lalu gitu ya Kita lihat ke sebelum-sebelumnya Sebenarnya sudah ada coronavirus sebelumnya Jadi coronavirus itu bukan suatu hal yang baru sebenarnya Oh, oke Berarti sebelum 2019 itu udah ada sebenarnya? Sudah ada Oh, oke Lalu kita pernah denger yang namanya MERS Yang namanya SARS-CoV-1 Itu kan sebenarnya semuanya sudah ada Sudah khusus sepunya dari SARS-CoV-2 lah Oke Tapi yang membedakan dari SARS-CoV-2 ini dengan kakak-kakaknya sebelumnya Itu adalah SARS-CoV-2 memiliki tingkat penyebaran Atau tingkat infeksinya yang jauh lebih tinggi Lebih tinggi, oke Sehingga pertama kali ditemukan waktu itu pada 2019 akhir Pembuuhan Sampai cuma butuh waktu beberapa bulan aja Dia sudah dapat status pandemi ya Oleh di Maret 2020 Betul, oh oke Berarti emang sebelumnya covid-19 ini udah ada ya Harusnya kita gak kaget ya Cuma karena SARS-CoV-2 ini dia penyebarannya lebih cepat Jadi kita agak kaget Kita belum siap soalnya Oke, jadi itu ya sebenarnya covid-19 itu Terus apa yang diserang nih dok? Yang diserang oleh covid-nya Utamanya itu adalah di sistem pernafasan ya mbak Oke Utama pernafasan bagian bawah Makanya banyak yang dulu kena covid Derajat sedang, derajat berat Itu kan mengalami pneumonia Atau infeksi pada saluran nafas bagian bawah Nah, tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan Ditatikan bahwa Ternyata covid ini bukan cuma menyerang di Sistem pernafasan aja gitu mbak Oke Tapi juga menyerang yang pertama ada di sistem Koagulasi atau sistem pengantalan darah Sehingga pasien-pasien yang terkena covid itu rata-rata Darahnya itu selakin kental gitu mbak Oh, oke oke Lalu juga covid-19 itu ternyata juga meningkatkan kadar gula darah pada pasien tersebut Jadi paradigma yang awal covid-19 itu hanya sebuah penyakit sauran pernafasan itu sekarang sudah bergeser Jadi suatu penyakit yang memang ternyata menyerang berbagai sistem dalam tubuh manusia Oh gitu ya Berarti pantesan kalau orang dengan penyakit tambahan misalkan seperti dia penderita diabetes Atau kayak comorbid itu dia semakin parah ya Karena tidak hanya menyerang pernafasan ternyata covid itu ya Oke luar biasa Berarti perlu diwaspadai nggak sih saat ini nih? Kalau perlu diwaspadai nggaknya pastinya perlu Karena melihat tren kasus akhir-akhir ini kan juga mulai meningkat lagi nih Gak hanya di Indonesia tapi terutama di negara ASEAN ya Kayak di Singapura, di Malaysia itu juga mulai meningkat Untuk kewaspadaan pastinya tetap harus ditingkatkan sih Baik dari kita masing-masing atau dari nakas dan juga dari pemerintah juga harus siap-siap Oke, tapi menurut dokter apa sih penyebab utama dari melonjaknya kasus ini? Apakah masyarakat udah mulai lupa nih ya sama 3M mungkin atau mungkin 5M Atau mungkin mau dibuat 10M pemerintah gitu? Itu salah satunya sih Mbak sebenarnya Mungkin dari karena udah mulai trennya akhir-akhir ini udah mulai menurun ya Beberapa waktu kemarin jadi baik dari kita, dari pribadi kita, dari masyarakat juga, dari pemerintah Itu untuk keketatannya seperti social distancing itu juga udah mulai melunak Betul Sehingga mulai ada ini lagi, aktivitas yang berdekatan lagi antar manusia Itu mempercepat transmisi, terus juga udah gak ada booster-boosteran lagi ya akhir-akhir ini Jadi mungkin dari antibody-nya juga udah mulai menurun lagi Betul Lalu juga banyak sih Mbak Oh, apalagi ini udah mulai menjelang akhir tahun ya Betul Udah mulai ada per... Apa nih? Liburan-liburan Wisataan Misata kemari Sehingga Itu pesebaran antar wilayah juga semakin meningkat sih akhir-akhir ini Benar sih, benar sih Kita merasa sejak dicabutnya status pandemi ini Kita ngerasa jadi kayak I feel free gitu Nggak pakai apa-apa Padahal covid itu masih ada ya sebenarnya Iya, kalau masih ada dari dulu sudah ada Emang sudah ada ya Dan sampai saat ini juga masih ada seperti itu Dari turunnya status itu akhirnya menurunkan awareness masyarakat Sampai akhirnya lalai jadi kena covid lagi Terus, kalau tadi dokter mengatakan bahwa ini harus diwaspadai Kita kira apa yang harus diwaspadai dok? Dari varian covid yang terbaru ini Jadi dari varian covid yang terbaru ya Sebenarnya kan covid itu kan dari awal memang variannya bergantikannya terus ya Ya, benar Ya, di sini bilang cukup pintar lah untuk bermutasi terus-terusan Ini covid totaknya si Siapai sih Dok, sorry itu mikrofonnya dinaikkan dok Ini ya, ini ya tombolnya Yes, nah oke lanjut Jadi kalau untuk varian yang terbaru varian EG5 itu Sebenarnya dia masih merupakan satu keluarga dari virus Omikron Tapi memang untuk subvariannya kan berbeda Nah yang perlu diwaspadai dari varian EG5 ini adalah Dia memiliki kemampuan untuk menghindari sistem imun itu lebih baik dibanding varian-varian sebelumnya Oh dia sudah berlatih ya Berlatih, semakin pintar Iya, semakin pintar dia Sembunyi 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 Kayak siapa sembunyi sembunyi Oh, kayak siapa nih sembunyi sembunyi Sudah berlatih Lanjut dok Ya, jadi Karena dia semakin bisa menghindari sistem kekebalan tubuh yang sebelumnya mungkin sudah terbentuk ya Ya, betul Dari antibody sekarang ya Kamu antibody? Eh, gak kena, gak kena gitu Oke, good newsnya adalah mungkin dia keparahannya sama Berarti mungkin penanganannya nanti akan sama ya dok ya Dengan COVID yang sebelumnya Oke, jadi seperti itu Terus ada nggak dong kalau misalkan Beberapa tahun yang lalu Gejala covid itu kayak batuk Terus sulit bernafas dan lain sebagainya Anusmia dan lain sebagainya Ada nggak sih yang membedakan antara varian covid Yang lama dengan saat ini gejalanya Sebenarnya karena masih satu keluarga Juga nih mbak satu keluarga virus Jadi untuk Gejalanya Tanda dan gejalanya itu sama aja sih Basically sama Untuk keparahannya itu tadi mungkin Itu juga masih sama Sehingga tanda-tanda yang Kita bisa waspadai Bisa kita lihat itu Masih bisa kita rujuk ke Tahun-tahun kemarin Tahun 2019 akhir 2020 Awal untuk maksudnya untuk menilai Apakah ini mengarah ke Covid karena Basically sama Demam yang pasti ada demam Lalu juga ada Gejala dari setak nafas Atau batuk Gejala pernafasan lah intinya Lalu juga ada Tadi yang seluruh tubuh Yang kayak Mialgia Atau bisa disebut Bebas awamnya Pegel-pegel gitu Pegel-pegel Nyari otot gitu Seluruh tubuh Oh oke Berarti kalau gejalanya masih sama ya Di mana kalau untuk penerapan protokol kesehatan ini dinilai masih efektif Dimana kalau untuk orang yang mungkin Merasa sakit Batuk pilok Itu sangat dianjurkan untuk Menggunakan masker Ketika aktivitas sehari-hari Lalu juga untuk Cuci tangan dalam langkah Itu juga sebenarnya Sebenarnya kan suatu Apa ya Pola hidup yang memang sudah Kita latih selama masa pandemi kemarin gitu Jadi apa yang sudah baik Selama kita latih di Era pandemi kemarin ya Bisa tetap kita teruskan Secara penanganan sebenarnya sama Antara covid varian terbaru Dengan covid yang sebelum-sebelumnya Oke berarti masih tetap harus pakai masker Physical distancing itu masih sangat berarti ya Mungkin ya Iya tapi mungkin untuk physical distancing Agak sulit ya Iya bener Agak sulit sih Apalagi kan Orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah gitu ya Dia suka ngumpul Nongkrong sama temennya Apalagi kalau physical distancing ini Kayaknya susah banget Hal yang paling sulit dilakukan tuh ini sih Oke itu tadi Soal protokol kesehatan Tapi kalau Bicara soal imun Dimana ada yang mengatakan Bahwa selama covid itu Yang penting makan enak Apakah pola makan dan pola hidup itu Juga mempengaruhi penyebaran covid itu Masih mempengaruhi sih Terutama kayak minum Itu kan Sebenarnya kebutuhan cairan tubuh Kan mau ada covid Mau enggak kan tetap sama Sama bener Nah terus kayak Kebutuhan dari nutrisi itu Tetap masih sama Jadi Kayak ya sehari-hari aja Yang penting Menjaga kesehatan sehari-hari Lalu juga untuk Minum Sekitar 8-10 gelas ya Rata-rata Orang-orang Terus Kalau dari makan sih Yang penting Ditingkatkan sayur dan vitamin Agar Tetap sehat aja Pokoknya itu tadi Kayak yang udah disampaikan sama Aldo Apa yang udah kita terapkan secara baik Itu jangan dilupain Jangan kayak perasaan yang udah pernah ada Aduh Oke Berarti ini cocok untuk orang-orang Gagal move on ya Ini diingat-ingat Terus ya Dipertahankan Dipertahankan Gak apa-apa gagal move on ya Asal positif nih Gagal move on ya nih Oke berarti Jaga pola makan dan juga pola hidup Yang tadi sampaikan dokter Aldo Yang sudah baik Silahkan dilanjutkan ya Untuk menghindari atau menekan Angka covid sendiri Terakhir dok Saya mau tanyakan Tips biar terhindar dari covid Oke Tips untuk terhindar dari covid Yang pertama jelas Kita tingkatkan sistem imun ya Baik dengan makan-makanan yang bergisi seimbang Lalu dengan istirahat yang cukup Lalu dengan mengelola stres Karena kan stres itu sebenarnya Baik ya Kalau kita bisa mengelolanya dengan Baik juga Dan yang terakhir juga Olahraga secara rutin Dan yang paling penting sebenarnya untuk Terutama orang-orang yang Belum mungkin Mendapatkan vaksinasi Primer dosis lengkap Atau belum mendapatkan dosis Booster lengkap Itu harus dilengkapi Jika memang kriterianya terpenuhi Karena untuk vaksinasi Disini kan sangat Mempengaruhi dari Pembentukan antibody seorang Terhadap covid-19 ini Betul Oke Itu tadi tipsnya Silahkan dirangkum sendiri Oke Berarti tetap menjalankan Hidup sehat ya dok ya Kalau belum vaksin Silahkan vaksin Karena Kayaknya udah mulai Langkah ya Sudah mulai Vaksin ini udah mulai langkah ya Jadi mungkin Bisa lah cari-cari Di sosial media Barangkali ada Pelayanan kesehatan Yang menyediakan vaksin Atau mungkin dari pemerintah Juga mau Iya kan Mau Nah mungkin pemerintah Ayo dah Menjadiakan vaksin lagi Karena banyak banget Yang masih nanyain Belum vaksin booster Kedua Atau bahkan Kesatu juga belum Gitu kan Padahal itu penting Untuk membentuk Antibody si covid-19 ini sendiri Oke Luar biasa Terima kasih atas penjelasannya Untuk dokter Marcel Dan juga dokter Aldo Mungkin kita bisa sambung Next episode kali ya Sudah siap Belum next episode Mungkin minggu depan Minggu depannya lagi Oke Gitu aja Sampai jumpa di Jabri PMS Selanjutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati